Bellissimo Lebih enak Konten podcast Bakal gue lanjutin ya guys, cuma nanti kita lihat Kedepannya ya, dan untuk Podcast kali ini gue akan ngebahas Seorang legenda, yaitu Yang kebangsaan dari Portugal, dan dia juga Pernah bermain di Liga Itali di dua klub Yaitu Verontina dan juga Semilan, maksudnya Kalian udah melebak-nebak Siapa pemain Kebangsaan Portugal yang pernah bermain Di Verontina dan juga AC Milan Pastinya semua udah tau, yaitu dia adalah Rui Costa ya guys, Rui Costa sendiri Di jaman keemasannya itu Dia itu seangkatan dengan kayak Luis Vigo, mungkin Pauletta Dulu mah CR Ataupun Cristiano Ronaldo, mungkin masih Masih SD kali ya Karena selesai umurnya aja Kalau gue lihat itu kurang lebih di 15 tahun Di jaman keemasannya Dan Rui Costa sendiri Lahir di 29 Maret tahun 72 Yang tadi gue bilang Berarti sekarang kurang lebih umur Di 49 atau 50 tahun Lahir di Armadora, Portugal Dengan tinggi 1,8 M Atau 1,8 meter ya Kurang beda 5 cm sama gue Gue lebih pendek ya guys Dan posisi bermain Pastinya di gerandang Ataupun di gerandang serang Dari karirnya sendiri Di karir junior Dia bersama di Benfica Dari tahun 1977 Sampai 1,1990 Di senior Dia di Pertama ketampil di tahun 1990 Atau sampai 1994 Di Benfica Dengan Tampil 78 Gol 13 Dan juga sempat dipinjamkan ke Klub Fave Dengan penampilan 38 Dengan 6 gol yang dicetaknya Kemudian baru hijrah ke Itali tahun 1994 Hingga 2001 Dengan 215 penampilan Dengan menghasilkan 38 gol Setelah itu Berpindahlah ke A9 Di tahun 2001 Sampai 2006 Dengan 124 penampilan Dengan mencetak 4 gol Dan kemudian Dia pulang kampung Di tahun 2006 Sampai tahun 2008 Dan Dengan 43 penampilan Dengan 5 gol Yang dia cetak Jadi total itu Kurang lebih 498 penampilan Dengan total 66 gol Sepanjang karirnya Dan Posisi saat ini Emang Rui Costa Sebagai Direktur dari Benfica Direktur olahraga ya Direktur olahraga di Benfica Dan baru gue lihat Berita hari ini Di Instagram Bahwa Dia itu Diangkat menjadi Presiden Benfica Nanti gue akan Coba Jelaskan kembali Kenapa dia bisa Diangkat menjadi Presiden Benfica Cuman kita coba Flashback ke Histori Dia dari Melangkah karirnya Dari kecil ya guys Jadi emang Rui Costa itu Rui Costa itu Nama lengkap Di Rui Manuel Cesar Costa Yang tadi gue Informasikan Lahir di 29 Maret 72 Dengan di Kota namanya Amdora Di Portugal Itu di Sebelah Barat Laut Di kota Lisbon Dan juga Perkenalan pertamanya Dengan sepak bola itu Ketika si Rui Costa ini Bergabung dengan Tim sepak bola Untuk Balita Bernama Damaya Ginasio Klube Gue juga Gue mikir juga Ini ya Ada sepak bola Balita Yang Yang levelnya Balita gitu ya Untuk Pemain-pemain Seusia Balita Berarti umur antara Tauder ya Tiga tahunan ya Cuman Ada klub Sepak bolanya gitu Ataupun ada Peredikannya Berarti Si Rui Costa ini Bener-bener Dari orang tuanya Lalu lahir Emang Dididik Pengen jadi Pemain sepak bola Profesional Sampai gue penasaran Di Gue Di Facebook Ada gak Sini Klub seperti Tim Balita Ini ya Ternyata gue Lihat di Facebook Ada Dia emang Ditulis Dalam bahasa Portugal Former Atletas DSD Dengan Berdiri Tahun 1970 Kemungkinan Artinya sih Kayak gitu ya Jadi emang Ada tulisan 1970 Kemungkinan itu Didiriin Akademinya itu Di tahun 1970 Berarti udah Sangat termasuk Lama dan tua Juga itu Jadi emang Karir awalnya Dari Klub Akademi Sepak bola Dari Level Balita Jadi lo bayangin Sendiri aja Pas lo Lahir Orang tuanya Udah mendidik Emang Disiapin Nih anak Buat Menjadi pemain Sepak bola Dan Kemudian Setelah Dia mengejak Usia 5 tahun Costa masuk Tim Junior Benfica Yang dimana Si ECB ini Ngeliat Si Rui Costa Latian Dalam waktu 10 menit Udah Bisa Ngambil kesimpulan Nih anak Bakal jadi Something Di sepak bola Ataupun Menjadi pemain penting Di Timnas Portugal Ataupun Di Klubnya nanti Ataupun Di Benfica Dan Saat itu Costa Langsung dimasukkan Akademi Junior Benfica Menimba ilmu Di sana Selama 13 tahun Dari tahun 1990 Ataupun 1990 Ketika usainya Mengejak 18 tahun Menjadi pengalaman Pertamanya Bermain sebagai Pemain profesional Kala itu Dia itu Dipinjamin Ke Akademi Benfica Kepada Sebuah klub Bernama AD Fave Selama Satu musim Dan setelah Dipinjamkannya Costa Ataupun Rui Costa Baik lagi Ke Benfica Dan Terlihat lagi Penampilannya Itu yang Cemerlang ini Pada saat Pertandingan Final Piala Dunia Under 21 Pada tahun 1991 Itu menjadi Momen yang Sangat menutupkan Bagi Perjalanan Karir Rui Costa Kedepannya Kenapa Pasalnya Momen inilah Yang bisa dibilang Menjadi tempat Untuk menguji Sekaligus Menunjukkan Kemampuannya Pada dunia Dan Rui Costa Di Final Piala Dunia Under 21 Ini Dia berhasil Memberikan Sebuah Juara Untuk Portugal Di Ajang Tersebut Dan Terbukti Usai melalui tahap Itu Pastinya Rui Costa Semakin Baik Semakin Berkembang Dan Dia kembali Ke Benfica Dengan Memulai Menjadi Pemain Reguler Di Tim Benfica Yaitu Pada musim 91 Sampai 92 Perannya Ini Semakin Terasa Ketika Beberapa musim Berikutnya Ia berhasil Membawa Benfica Meraih Dua trofi Yaitu Gelar Piala Portugal Dan juga Divisi Pertama Portugal Pada tahun 1993 Ya Akhirnya Rui Costa Berhasil Berhasil Berakhir Pada tahun 1994 Ketika itu Benfica Lagi Dilanda Krisis Keuangan Alhasil Klub Asal Italia Yaitu Fiorentina Berhasil Melihat Kondisi Tersebut Benfica Lagi Butuh Keuangan Mau Nggak Mau Dia Harus Ngejual Bintangnya Dan Akhirnya Fiorentina Berhasil Mendapatkan Tana Tangan Rui Costa Dengan Mahar 6 Juta Euro Jadi Ini Kesempatan Besar Untuk Fiorentina Akhirnya Bisa Memboyong Bibit Ataupun Pemain Bintang Dari Benfica Dan Di Fiorentina Inilah Si Rui Costa Menemukan Bentuk Permainan Terbaiknya Seperti Yang Udah Disingung Sebelumnya Bahwa Dia Adalah Bermain Di Lapangan Tengah Sebagai Gelandang Serang Pastinya Ini Selama 7 Musim Di Fiorentina Membuat Lini Tengah Fiorentina Sangat Berbahaya Dan Terbuka Bagi Para Penyerang Di Fiorentina Alhasil Selama 7 Musim 3 Gelar Sudah Di Persembahkannya Untuk Fiorentina Dan Pastinya Untuk Penggemar La Viola Ataupun Penggemar Fiorentina Ataupun Sebut La Viola Sulit Untuk Melupakan Seorang Legenda Ataupun Rui Costa Rui Costa Sendiri Di Fiorentina Menggunakan Nomor Punggung 10 Jadi Kalau Udah Baju Nomor 10 Di Fiorentina Pasti Semuanya Keringat Legenda Rui Costa Sampai Dijuluki Il Maestro Fiorentze Pendukung Fiorentina Namun Kena Tersebut Di Tengah Berada Di Puncak Karir Bersama Fiorentina Dia Ngelupa Kepada Klub Tempat Asalnya Benfica Jadi Ada Momen Menarik Yaitu Di Suatu Momen Yang Cukup Emosional Baginya Kala Itu Fiorentina Bersua Ataupun Bertemu Dengan Benfica Di Ajang Pramusim Di Bulan Agustus Tahun 96 Pertandingan Itu Digelar Di Benfica Di Estadio Da Luis Lisbon Dan Inilah Kali Pertama Rui Costa Datang Ke Lisbon Sebagai Seorang Tamu Di Menit Menit Terakhir Pertandingan Tersebut Rui Costa Menerima Umpan Dari Duitnya Yaitu Batis Suta Usai Menerima Umpan Tersebut Ia Mengiring Bola Masuk Kekotak Penalti Melalui Dua Pemain Bertahan Benfica Yaitu Christopheau Dan Dimas Teixeira Dimana Christopheau Dan Dimas Teixeira Itu Teixeira Itu Kan Adalah Sebuah Sahabat Dari Rui Costa Sendiri Dan Akhirnya Dia Si Rui Costa Bisa Melewati Dari Kedua Sahabat Tersebut Kemudian Mencetak Gol Dengan Sebuah Love Yang Indah Dan Mengelebih Penjaga Gawang Dari Benfica Yaitu Michelle Proth Homing Spellingnya Sorry Gue agak jelek Dan Yang Menariknya Sendiri Ketika Dia Udah Ngebuat Gol Di Mantan Klub Yang Membuat Dia Menjadi Pemain Bintang Nggak Ada Selebrasi Yang Berlebihan Dari Costa Ya Mungkin Biasa Pemain Bintang Yang Nge Gol Ke Mantan Klub Yang Membesarkan Itu Pasti Rata-rata Dia Nggak Ada Selebrasi Sama Sekali Tapi Tapi Ini Berbeda Rui Costa Tanpa Selebrasi Dia Sambil Menutupin Wajahnya Yang Sedikit Berlinang Air Mata Nangis Guys Dan Ini Momennya Pertandingan Pramusim Persabalan Nggak Ada Motivasi Lo Harus Ngalain Tim Tersebut Buat Masuk Final Buat Persembahkan Juara Ini Hanya Pertandingan Biasa Tapi Rui Costa Berhasil Mencetakkan Gol Kementan Klubnya Yang Membesarkan Dan Itu Menurut Gue Luar Biasa Banget Itu Betapa Kecintaan Dia Ngelupa Sama Asal Klubnya Yang Membuat Dia Bersinar Dari Kecil Dari Masuk Akademi Junior Sampai Dia Jadi Pemain Bintang Ke Tim Senior Sampai Dia Pindah Ke Italia Ataupun Ke Fiorentina Setelah Itu Rui Costa Menghampiri Pendukung Benfica Yang Berada Tribun Stadion Sang Maestro Lalu Buka Jersinya Untuk Kemudian Dilemparkan Kepada Pendukung Benfica Lalu Memberikan Tepuk Tangan Kepada Pendukung Benfica Sebagai Rasa Hormat Yang Luar Biasa Karena Itu Adalah Tim Masa Kecil Dan Yang Membesarkan Dia Dan Kemudian Benfica Ada Tempat Segalanya Bagi Sang Maestro Ataupun Penduk Wasta Jadi Sebagai Sebuah Cermin Bagi Costa Yang Memastikan Dirinya Tetap Utuh Pada Bentuk Yang Semula Itu Walaupun Tengah Berada Di Puncak Kada Bersama Fiorontina Jadi Enggak Heran Kenapa Air Mata Itu Keluar Usai Usai Mencetak Gol Hingga Jesse Yang Yang Leparin Kepada Super Benfica Pun Usai Pertandingan Seakan Ingin Menegaskan Bahwa Si Rui Costa Ini Sama Kayak Yang Dulu Dia Tetap Bangga Tetap Respect Hormat Kepada Klub Yang Membesarkannya Dulu Jadi Tidak Akan Lupa Respect Lama Maestro Dan Kemudian Setelah Bela Fiorontina Pada Tahun 2001 Selanjutnya Dia Pindah Ke AC Milan Menjadi Pelabun Berikutnya Bagi Sang Maestro Iye Digait Milan Dengan Harga Yang Fantastis Dengan Menjadi Pemain Termahal Yang Pernah Direkrut AC Milan Jadi Bukan Shevchenko Bukan Inzaghi Bukan Rivaldo Pemain Yang Termahal Sepanjang Sejarah AC Yang Dibeli Pada Saat Itu Yaitu Ternyata Adalah Rui Costa Sebesar 43,9 Juta Dan Dan Dalam Lima Musim Bersama Milan Iye Mampu Memberikan Satu Gelar Juara Seri A Satu Trophy Coppa Italia Dan Satu Trophy Piala Super Italia Dan Satu Trophy Liga Champions Dan Kemudian Piala Super Eropa Jadi Banyak Kontribusi Untuk A9 Termasuk Yang Terbesar Meraih Liga Champions Yang Bergensi Dan Pada Masim 2007 Akhirnya Costa Pulang Kampung Kembenvika Dan Membela Timnas Pada Masa Kecilnya Itu Selama Dua Musim Dan Dengan Usia Yang Makin Menua Akhirnya Si Rui Costa Tidak Terlalu Banyak Tampil Di Benvika Dari Dua Musim Tersebut Ia Hanya Tampil Sebanyak 67 Kali Dengan Mengemas 11 Gol Sebelum Akhirnya Memutuskan Untuk Pensiun Dan Dibalik Penampilan Hebatnya Ataupun Prestasi Dari Rui Costa Yang Yang Gagal Terujud Selampai Ia Pensiun Yaitu Dia Ingin Banget Membawa Timnas Portugal Meraih Gelar Ajang Euro Maupun Piala Dunia Bersama Timnas Portugal Ya Sebenarnya Menurut Gua Banyak Yang Seperti Itu Legenda Tetap Legenda Kita Tau Ibrahimovic Di Timnas Memang Sweden Belum Memberikan Gelar Alpun Tapi Siapa Yang Kenal Ibrahimovic Siapa Rui Costa Pemain Yang Hebat Di Lapangan Di Klub Semuanya Tetap Akan Memberikan Sebutan Sebuah Penghormatan Seorang Legenda Ataupun Maestro Dan Sebenarnya Si Rui Costa Ini Punya Peluang Bersama Timnas Portugal Pada Tahun 2004 Yaitu Euro 2004 Dan Mainnya Pun Di Portugal Dan Kesempatan Sangat Terbuka Lebar Saat Portugal Ke Bebak Final Piala Eropa Menghadapi Yunani Namun Ya Gua Patit Gua Nonton Juga Namun Tim Tondermah Harus Menerima Kenyatan Payet Di Hadapan Publik Sendiri Mereka Kalah Dari Yunani Di Bapak Final Skor 1-0 Dan Portugal Pun Gagal Menjadi Juara Dan Rui Costa Pun Gagal Mengujudkan Keinginan Dan Mungkin Sang Maestro Tampak Sudahlah Mengikuti Keinginan Itu Usai Final Tersebut Ia Memutuskan Untuk Pensiun Dari Tim Nasional Portugal Dan Ya Yang tadi Sempat awal Gua bilang Akhirnya Rui Costa Setelah itu Menjadi Menjabat Direktur Olahraga Di Benfica Dan Sampai Akhirnya Hari ini Gua lihat Berita Bahwa Rui Costa Ditunjuk Sebagai Presiden Baru Benfica Setelah Presiden Sebelumnya Luis Felipe Vieira Mengundurkan Diri Jadi Si Presiden Benfica Ini Yang Sebelumnya Ataupun Yang Baru Diganti Oleh Rui Costa Ini Karena Ditangkap Polisi Atas Kasus Penggelapan Pajak Dan Presiden Uang Dan Klub Rasul Portugal Tersebut Menegaskan Penunjukan Sang Legenda Mendapat Pestujuan Dari Seluruh Anggota Klub Jadi Benfica Menunjuk Si Rui Costa Dengan Pestujuan Seluruh Anggota Klub Gua Dimikir Terkait Kasus Bukan Kasus Berita Yang Kasus Pangeran Arab Salman Yang Beli Kasus Newcastle Kemudian Banyak Klub Inggris Seluruh Klub Inggris Di Divisi Premier League Komplain Kepada FA Terkait Konsurium Untuk Membeli Newcastle Jadi Sebenarnya Gua Enggak Paham Apa Benar Harus Dapat Persetujuan Dulu Dari Semua Klub Untuk Mengganti Seorang Presiden Ataupun Untuk Membeli Klub Di Anggota Premier League Ataupun Di Klub Portugal Tidak Kurang Lebih Kalau Di Kasus Presiden Rui Costa Sudah Disetujui Seluruh Anggota Klub Di Liga Portugal Dan Itu pun Dapat Dukungan Dari Manajemen Benfica Karena Tanpa Alasan Rui Costa Ditunjuk Karena Dia Sebagai Legenda Dan Sosok Berpengaruh Di Klub Telah Mengebant Tugas Sejak Tahun 2008 Menjadi Presiden Klub Di Masa Kecilnya Kian Melengkapi Perjalanan Rui Costa Di dunia sepak bola Dia merupakan generasi emas bersama Luis Vigo Yang tadi gue sudah sempat bilang Pedro Pauleta Fernando Couto Dan juga Nuno Gobez Mereka memenangkan piala dunia Under 20 191 silam Kemudian Kebetan generasi emas Portugal tersebut Memang tidak menghasilkan jual di tingkat senior Cuman memang Di tingkat juniornya di Under 21 Mereka Bisa Juara dunia Jadi Kalau udah ngomongin Rui Costa Nggak usah dia ragu-gang lagi Biarpun di tim nas Senior Belum bisa memberikan juara Untuk tim nas Portugal Tapi apa yang dia lakuin Dari Tim masa kecilnya Ataupun di Benfica Dan juga Di Liga Itali Bersama Fiora dan AC Milan Itu Sudah mewakili Bahwa Rui Costa ini adalah Seorang maestro Ataupun Seorang lagi Dari klub yang masing-masing Ataupun di Benfica Fiora dan juga AC Milan Dan Nggak usah dia lagi Dulu gue Ngeliat Rui Costa di AC Milan Itu gue ngidolin banget Pas saat Gue ngeliat Dia di final Di lawan Juventus Di 2003 Lalu Gue sempet Kesel juga tuh Pas saat Rui Costa Ditarik Keluar oleh Ancelotti Digantin Sama Kaka Sama Kaka Gue juga kesel Kenapa si Kaka Ini Rui Costa Kenapa nggak di main Sampai habis Sampai Akhirnya Emang Milan sendiri Emang jual Saat itu Ada penyakit Dan juara Dan itu dia Itu yang Pertama kali gue Liat tentang Rui Costa Saat gue Ngeliat Bersama di AC Milan Mungkin yang Dulu Ataupun fans Fiora Juga mungkin Mengenang sama Pada saat Fiora Oke Guys Mungkin Ini dulu podcast Pertama gue Yang dengan format podcast Yang kayak gini Kita akan ngebahas Tentang Itu Legenda dari Benfica Fiora Dan juga AC Milan Dengan kebangsaan Portugal Yaitu Rui Costa Dan kalau Sobat Bellissimo Suka dengan Format podcast Seperti ini Mungkin gue akan Lanjutin untuk Podcast Di selanjutnya Ya mungkin Gue akan ngebahas Tentang Prediksi tentang Liga-Liga Itali Gue akan ngebahas Tentang Liga Itali Mungkin di Juno 8 Sudah masuk Juno 8 Untuk Juno 8 Ini mungkin Gue sedikit flash news Itu Ada Pertandingan Yang menurut gue Big match Yaitu Di tanggal 16 Oktober nanti Lazio akan melawan Inter Dan juga Juventus akan Melawan rumah Lazio sangat Butuh kemenangan Dan ini Agak menarik Si Simone Bakal Reuni lagi Balik ke Lazio Mantan pelatihnya Nanti Nanti Mungkin Gue akan Ngebahas Tentang Ledon Inter Kali Tapi Untuk Saat ini Ini dulu Yang dapat Gue bahas Tentang Legenda Portugal Yaitu Rui Costa Semoga Kalian Suka Dan Sampai Ketemu Lagi Ciao Sampai 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 Sampai